Pertama, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami sepaham dan sedangkan di KPK mampu terkait dengan periksaan rafail Aluti Sambodo itu menyasar kemana-mana. Jadi terakhir kemarin adalah Putri Milioner Indonesia sudah disentuh dengan pemikiran, landasan, dugaan bahwa ada alirian, aliran mungkin dana atau jual-jual seperti apa. Tapi prediksi kami, kami ingin membantu KPK dengan menyatakan, mohon maaf, di Gedung Mayapada terdapat banyak korporasi yang memang terbukti bermasalah pajaknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami perlu sampaikan agak unik. Ketika ada Putri Milioner disebut menjual rumah kepada orang yang kalau dari logika publik hanya eselon 3 memiliki uang lebih dari milioner itu. Ini agak unik. Jadi kita harus bantu KPK dan seperti kemauan KPK ingin melibatkan publik, netizen plus dan dua, dengan ini kami sampaikan luar biasa KPK. Untuk Bapak Ibu, penyidik dan penyelidik serta komisionernya atau Bapak Komisioner tetap maju, jangan pernah berhenti untuk mengungkap kasus-kasus pajak yang sangat luar biasa di Indonesia. Dan prediksi kami ini akan menyasar kebanyak korporasi, banyak level atau serata-serata sosial di Indonesia. Begitu ya. Pak, bagaimana dengan yang katanya inisial R itu, Pak? Apakah dia ada kaitannya sama lainnya atau tidak? Justru kami terkejut dan Alhamdulillah KPK sudah menyampaikan, kami kutip dari salah satu media nasional, tepatnya suara, yang menyebut akan menyasar, kurang lebih judulnya unik. Judulnya unik dia sebut begini, KPK Incar Ranspik Mas Jepol, Rakyat Ahmad Garuk Kening langsung masuk mobil. Nah kami juga melihat bahwa ada suasana psikologi yang luar biasa yang terjadi dari proses-proses hukum yang ditempu oleh KPK. Kita berharap bahwa KPK bukan hanya sekedar itu loh Mbak, kita berharap ada yang lebih besar. Seperti contoh ditunjukkan KPK dengan menghadirkan Mbak Gris kemarin ya, dan Mbak Gris kan sudah mulai terungkap hal-hal yang buruk-buruk nanti di dalamnya. Kami juga sampaikan, masukan, tolong Pak Komisioner KPK memeriksa korporasi-korporasi yang berkantor di Mayapada itu. Tolong, itu ini bantuan untuk KPK dari publik kepada KPK, itu kurang lebihnya. Kami kira-kira terdekat ini yang lagi di selidik ya oleh KPK lebih dalam gitu Pak Yasmin? Kami prediksi bahwa dalam waktu dekat, KPK akan mampu, mumpuni, memeriksa sampai 51 persoalan pajak Indonesia yang belum tuntas juga selama ini. Nah ini kami inginkan sedikit lagi. Ini kasus pajak, ada 4 yang diis merah ini sudah di KPK. Kami yakin mampu. Karena seperti awal kami sebut, Rafael ini adalah kunci dari 4 kasus kotoran lorak pajak besar di KPK. Yang di tangani KPK itu ada 4, 47 ada di aparat. Kalau kami bantu publik bisa mengarahkan, bisa mengarahkan. Karena Rafael ini adalah bagian dari kompultan besar, pemen pajak sejak tahun 2000 loh mbak. Dia bukan orang sembarangan di konteks untuk 40 lipat dalam pajak, cawe-cawe pajak. Ini daftar pajak bermasalah, ini baru sebagian. Ini bisa mendekati angka ribu triliun. Kami yakin KPK mumpuni mempunyai pampuan. Bahkan di luar dugaan yang kami prediksi beberapa bank itu, satu sudah disebut. Nanti ada satu bank yang terakhir yang diduga cawe-cawe pajak masa kurang lebih 7 ke 4 triliun. Harapan kita, kita doang bersama, komisioner KPK, bapak ibu penyidik dan penyelidik di sana mampu untuk bersama. Untuk menyentuh hal-hal ibu. Dan kami terkejut luar biasa KPK baru selesai lebaran, libur luaran, kita sudah disajikan hal-hal yang baik. Kalau jual di trans basketball itu menengah sih? Kan yang luar pantai itu? Mungkin KPK lebih bisa menelusuri, tapi memang kita dengar-dengar ada banyak korporasi yang terlibat transaksi-transaksi dalam kurun 2 tahun terakhir. Mungkin salah satu mungkin ya, tapi yang lebih tepat itu nanti penyelidik layang. Tapi kami hanya bisa membantu mungkin informasi-informasi informal yang tidak banyak dimiliki orang-orang di bidang hukum. Terkait owancai, apa namanya? Haiwan, udara ini gimana? Udah dengar belum berhasil? Terima kasih. Ternyata? Wawan dan udara. Kalau wawan yang mana? Hangitannya Samaran.